Ini yang diwaspadai dari Dewa United menurut Sato. Kemenangan jadi misi yang diusung Daisuke Sato dan kawan-kawan di partai tandang melawan Dewa United. Menurutnya kini fokus pemain sudah tercurah ke laga tersebut. Ya seperti yang saya katakan, fokus kami sekarang untuk melawan Dewa, sudah tidak lagi fokus ke tim nasional, ujar Sato. Meskipun tak memiliki banyak waktu untuk pemulihan, Sato tetap siap menatap laga melawan Dewa United. Pemain berdarah Jepang ini tampil penuh membela Filipina saat melawan Indonesia pada 21 November lalu. Saya memang kelelahan usai bermain melawan Indonesia dan tidak mempunyai waktu recovery. Sekarang waktunya untuk fokus bersama klub, tegasnya. Berita lainnya. Kakang siap fisik dan mental. Bet muda persip, Kakang Rudianto menyampaikan, kondisi pemain dalam keadaan prima jelang hadapi Dewa. Pemain bernomor punggung lima ini mengatakan, persiapan tim berjalan lancar selama jeda internasional. Dikatakannya, secara fisik dan mental, semua dalam kondisi baik dan siap bertanding. Persiapan cukup bagus selama seminggu kemarin. Dari mulai fisik, ya tentunya kami siap melawan Dewa United, tegas Kakang. Secara pribadi, Kakang juga siap jika dimainkan pelatih Bojan Hodak di posisi back kanan setelah Iputu Gede kembali ke Bayangkara. Apalagi dengan kondisi beberapa laga terakhir Kakang bisa bermain di posisi back kanan. Ya kesempatan sih ada, tapi kita lihat nanti ya, itu urusan pelatih mau nurunin siapa, ucapnya. Berita lainnya Ex Juventus merapat, Stefano Beltram ancam posisi Levi Madinda. Persib Bandung akhirnya mulai tercium jelang penutupan transfer paruh musim. Ya, pergerakan transfer Persib termasuk paling sunyi. Kini, Persib Bandung telah dikaitkan dengan pemain Italia yang bakal segera dikenalkan maung Bandung. Ia adalah Stefano Beltram, yang sudah wirawiri berkompetisi di Liga Italia. Rumor kedatangan Stefano Beltram diunggah akun Liga Underscore Dagelan yang kerap mengabarkan rumor panas bursa transfer sepak bola tanah air. Dalam postingan Liga Underscore Dagelan, Stefano Beltram tinggal selangkah lagi dikenalkan oleh Persib Bandung. Akun Instagram Stefano Underscore Beltram bahkan sudah dipenuhi Boboto yang siap menyambut pemain asal Italia tersebut ke Bandung. Jika Persib Bandung benar akan mendatangkan Stefano Beltram, maka posisi Levi Madinda otomatis terdepak. Levi Madinda sebagai pemain pinjaman dari JDT nampaknya akan dikembalikan. Meskipun sudah nyetel bersama Persib, nasib Levi Madinda nampaknya tak berujung lama dengan maung Bandung. Stefano Beltram merupakan pemain yang kerap diandalkan tim Nas Italia kelompok usia. Sederet klub mentereng juga pernah Stefano singgahi. Termasuk Juventus, Sampdoria, Go Ahead Eagles, hingga Juventus U23. Kemungkinan besar pengumuman Stefano setelah laga Persib lawan Dewa United menarik dinantikan. Berita lainnya, Osvaldo Hai resmi jadi rekrutan ke-9 Bayangkara FC. Osvaldo Hai menjadi pemain ke-9 yang bergabung dengan The Guardians. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan bermain lagi setelah sempat rehat akibat cedera. Sebelum Osvaldo, Bayangkara FC sudah ada Rendika Rama, Pinjaman, Witan Sulaiman, Pinjaman, George Blackwood, Zulhafmi Arifin, Marcelo Herrera, Arif Satria, Mohamad Fisabilah, dan Putu Gede. CEO Bayangkara FC, Sumarji mengatakan semua pemain yang direkrut sudah sesuai dengan kebutuhan tim. Sumarji berharap, para pemain ini bisa mendongkrak posisi The Guardians di kelas men sementara Liga 1 2023 hingga 2024. Ini pemain lokal maupun asing yang diresmikan oleh Bayangkara presisi Indonesia FC, Tutur Sumarji. Semuanya didatangkan untuk mendongkrak posisi The Guardian agar bisa lolos dari jurang degradasi, tambahnya. Terima kasih telah menonton!